Intro Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haramonte Yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi kali ini Nah, pada video kali ini kita akan menguali pembahasan bab yang keempat Yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam Untuk pertemuan pertama di bab yang keempat ini Kita hanya akan mempelajari tentang periodisasi masa praaksara di Indonesia Seperti biasa, ada pun target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai Melalui pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia Yang pertama kita pelajari pada bab yang keempat ini yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara Mengenal masa praaksara Jadi, pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan Bisa kita artikan bahwa masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan Masa praaksara juga disebut masa nirleka Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan Secara umum nirleka berarti tidak ada tulisan Nah, kemudian di sisi lain Masa praaksara juga dikenal dengan masa prasejarah Lalu, masa praaksara atau masa prasejarah atau masa nirleka Dimulai sejak ada manusia dan diakhiri setelah manusia mengenal tulisan Berakhirnya, masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa Tergantung seberapa cepat peradaban dari bangsa itu sendiri Semakin cepat perkembangan peradaban suatu bangsa Maka akan semakin cepat berakhirnya masa praaksara bangsa tersebut Indonesia mengenal tulisan atau mengakhiri masa praaksara Sekitar abad ke-5 Masih Hal ini diketahui melalui penemuan prasasti Yupa Berupa Tugu Batu Peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur Jadi, melalui prasasti Yupa ini Ditemukan tulisan huruf Palawa berbahasa Sanskerta Dengan demikian, diakini bahwa pada masa ini Manusia di Indonesia telah mengenal tulisan Kita lanjut yang kedua Yaitu periodisasi masa praaksara di Indonesia Secara umum terbagi menjadi tiga Yang pertama, periodisasi secara geologis Yang kedua, periodisasi secara arkeologis Dan yang ketiga, perkembangan kehidupan manusia Nah, ada pun periodisasi secara geologis Terdiri dari empat jaman Yaitu jaman Arkaikum Lalu jaman Paleojoikum Kemudian ada jaman Mesojoikum Dan jaman Neojoikum Nah, secara umum Geologi atau ilmu bumi Bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan Sehingga berdasarkan geologi Terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam Empat jaman atau empat masa Yang pertama, seperti yang ada pada peta konsep tadi Yaitu Arkaikum Atau disebut dengan jaman tertua Pada jaman ini Kulik bumi masih panas Sehingga belum terdapat kehidupan Jaman ini berlangsung selama 2500 jutaan tahun yang lalu Nah, kemudian jaman kedua adalah Paleojoikum Atau disebut juga dengan jaman primer atau jaman hidup tua Jaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu Dimana makhluk hidup yang muncul pada jaman ini Seperti mikroorganisme, ikan, empidi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung Dengan berakhirnya jaman primer ini Atau jaman Paleojoikum ini Maka kehidupan terus berkembang Sehingga memasuki jaman yang baru Kita lanjut yang ketiga Yaitu jaman Mesojoikum Atau sering juga disebut dengan jaman sekunder Atau jaman hidup pertengahan Jaman Mesojoikum ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu Pada jaman pertengahan ini Atau jaman Mesojoikum ini Jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar Dimana reptil ini kita kenal sebagai dinosaurus Sehingga pada jaman ini sering disebut dengan jaman reptil Setelah berakhirnya jaman sekunder ini Maka muncul kehidupan yang lain Yaitu jenis burung Dan binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatannya Karena baru terbentuk seperti itu Nah, berakhirnya Mesojoikum Ditanda juga dengan punahnya jenis reptil tersebut Yang keempat adalah Jaman Neozoikum atau jaman hidup baru Jaman Neozoikum ini dibedakan menjadi dua bagian Yang pertama jaman tersier atau jaman ketiga Dimana jaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu Inti dari jaman tersier ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui Seperti jenis primata Contohnya adalah kera Lalu yang kedua adalah jaman kuarter Jaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan jaman yang terpenting Pada jaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua bagian Yaitu jaman Pleistocene dan jaman Holocene Ada pun jaman Pleistocene atau disebut juga dengan jaman Diluvium Berlangsung sekitar 600 ribu tahun yang lalu Dimana pada jaman ini ditandai dengan adanya manusia purba Nah, kemudian jaman yang kedua Yaitu jaman Holocene atau Aluvium Dimana berlangsung sekitar 20 ribu tahun yang lalu Dan terus berkembang sampai dewasa ini atau sampai saat ini Jaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens Yang memiliki ciri-ciri manusia yang hidup pada jaman modern sekarang Nah, sekian mengenai periodisasi secara geologis Dan sekarang kita lanjutkan ke periodisasi secara arkeologis Secara arkeologis, jaman Praaksara dibagi menjadi dua bagian besar Yaitu jaman Batu dan jaman Logang Jaman Batu ini kemudian terbagi lagi menjadi empat bagian Yang pertama Paleolitikum yaitu jaman Batu Tua Kemudian Mesolitikum atau jaman Batu Tengah Neolitikum atau jaman Batu Baru Dan Megalitikum atau jaman Batu Besar Secara umum, arkeologi atau ilmu keperbakalan Bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia Pada masa lalu melalui benda-benda peninggalan manusia tersebut Artinya bahwa arkeologi ini merupakan ilmu yang mengkaji peninggalan kebudayaan manusia pada zaman dahulu Melalui peninggalan tersebut, kita bisa kaji bagaimana ciri-ciri kehidupan manusia di masa yang lalu Nah, berikut merupakan periodisasi dari arkeologis Nah, yang pertama adalah jaman Batu di mana jaman Batu ini dikelompokkan menjadi empat bagian besar Yang pertama adalah Paleolitikum atau jaman Batu Tua Paleolitikum ini ditandai dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tahap awal atau tingkat awal Pada zaman ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil Yang jumlahnya antara 10 sampai 15 orang saja Dan tujuan mereka nomaden atau berpindah-pindah adalah untuk mencari makanan Pada masa ini, manusia hanya berburu hewan dan mengumpulkan makanan seperti buah-buahan dan umbi-umbian Mereka belum memulai memasak dan belum bercocok tanam Mereka berlindung dari alam dan hewan buah dengan tinggal di dalam gua Pada masa ini, manusia perubah sudah mengenal api Nah, kemudian alat-alat yang digunakan pada masa Paleolitikum ini masih terbuat dari batu yang kasar dan belum diasah Seperti kapak berimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian Berikut merupakan gambar dari kapak berimbas dan alat serpih yang merupakan peralatan pada masa Paleolitikum Nah, kemudian jaman batu yang kedua adalah Mesolitikum atau jaman batu tengah Jaman batu tengah ini ditandai dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tahap lanjut atau tingkat lanjut Pada jaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap Sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari jaman Mesolitikum ini adalah kebudayaan Kyoken Moddinger dan kebudayaan Abris Sosrok Lalu, Kyoken Moddinger artinya adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil Istilah lain dari Kyoken Moddinger ini adalah sampah dapur yang telah berubah menjadi fosil Kyoken Moddinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera yakni antara Langsa dan Medan Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata sudah berbeda dengan kapak genggam pada masa Paleolitikum Kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebel atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan sudah mulai halus Selain itu ditemukan pula sejenis kapak pendek dan jenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling Bisa kita simpulkan bahwa pada masa Mesolitikum ini peralatannya sudah lebih dihaluskan ataupun sudah diasah Nah, di sisi lain Abris Sosrok bisa kita artikan sebagai masa di mana masyarakatnya atau manusianya tinggal di gua-gua Di mana gua dijadikan sebagai tempat tinggal manusia itu sendiri Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain Ada alat-alat dari batu seperti ujung panah, kemudian fleks, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusak Kebudayaan Abris Sosrok ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan Berikut merupakan gambar dari Kioken Modinger yaitu sampah dapur yang menggunung dan berubah menjadi fosil Lalu ada Abris Sosrok berupa gua sebagai tempat tinggal pada masa Mesolitikum Kita lanjutkan zaman batu yang ketiga yaitu Neolitikum atau zaman batu baru Pada zaman Neolitikum ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman Neolitikum ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong Nah selain kapak persegi dan kapak lonjong Pada masa Neolitikum ini juga terdapat barang-barang yang lain yang ditemukan Seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang Berikut merupakan gambar dari peralatan yang ditemukan pada masa Neolitikum Atau dipergunakan oleh manusia pada masa Neolitikum Dimana terdiri dari kapak serpi, ada kapak lonjong, dan gelang dari batu Berupa perhiasan yang digunakan pada masa itu Baik yang terakhir dari zaman batu ini adalah zaman Megalitikum Atau zaman batu besar Nah manusia pada masa ini sudah dapat membuat bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar Mereka telah mampu membuat berbagai macam bangunan batu Untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenajah Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dari manusia Homo sapiens Nah bangunan batu yang diciptakan tersebut Terat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada masa Megalitikum ini Yaitu kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang Berikut merupakan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu pada masa Megalitikum Dimana ada menhir, ada dolmen, ada peti kubur batu, ada waruga, dan ada sarkopagus Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu Yang fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang Atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal Kemudian dolmen adalah bangunan berupa meja batu Terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain Dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah meluhur Nah sedangkan kubur peti batu adalah tempat penyimpanan mayat Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti Lalu waruga merupakan peti kubur batu juga dalam ukuran yang lebih kecil Bentuknya kubus dan bulat Waruga di Indonesia banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah Kemudian sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali Selanjutnya punden berundak-undak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil Punden berundak-undak ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang Yang terakhir adalah patung Dimana bentuk patung ini masih sangat sederhana Umumnya berbentuk binatang atau berbentuk manusia Nah sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat